Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman berapa lagi ini 166 yaitu sesi ke-8 atau pengayaan. Nah disini ada dua pilihan kalian lihat disini pilihan pertama adalah sebuah cerita dan pilihan kedua adalah game mobile dan game online atau game online. Nah apa maksudnya disini? Nah disini kalian harus memikirkan ya untuk yang story ya untuk cerita memikirkan tentang sebuah cerita yang pernah kamu dengar atau pernah kamu baca. Nah kemudian jelaskan apa yang harus dijelaskan disini yang pertama adalah apa judul ceritanya tersebut. Yang kedua apa-apa saja karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga adalah apa saja permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, yang dihadapi oleh si tokoh-tokoh itu ya. Kemudian nomor empat, apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah nomor lima, apa yang kamu sukai tentang cerita itu. Nah misalnya maksudnya cerita apa misalnya, bebas ya. Mungkin kamu pernah mendengar tentang cerita lima sekawan, cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita apapun. Nah yang pernah kamu baca, misalnya cerita Cinderella atau cerita yang macam-macam ya. Mungkin novel, cerita pendek ya, bisa cerita pendek, bisa novel dan bisa cerita, pokoknya cerita yang pernah kamu dengar atau pernah kamu baca. Bisa Harry Potter mungkin kalau seandainya kalian pernah membaca Harry Potter. Nah apa yang judulnya. Kamu jelaskan, kamu jawab berdasarkan cerita yang kamu baca atau kepercerita yang kamu dengar tersebut. Nah atau mungkin maling kundang ya, ceritanya boleh dari Indonesia, boleh dari luar negeri, tidak ada batasan. Nah kemudian pilihan kedua, game online atau game mobile. Nah disini, apa yang diminta oleh bagian pengayaan ini, pikirkan tentang sebuah game online atau game mobile yang kamu sukai, kamu suka untuk mainkan. Kemudian jelaskan, apa yang harus kamu jelaskan dalam permainan game online ini atau game mobile ini. Yang pertama tentu saja nama game itu apa. Game-nya misalnya Free Fire misalnya, kemudian Mobile Legends misalnya, atau Genshin Impact terserah. Boleh kamu gamenya dimainkan dengan PC atau laptop atau mungkin kamu memainkannya dengan HP, silakan. Kemudian nomor dua, apa-apa saja karakter-karakter yang ada dalam game tersebut. Nah kamu sebutkan karakter-karakternya, sebaiknya lengkap ya, karakter yang di dalam game itu kan banyak itu. Nah bisa, bisa 10, bisa 5, atau berapapun. Atau permainan yang ada-ada di dalam game itu ya, karakter-karakternya. Kemudian nomor tiga, apa saja rank atau tingkatan-tingkatan yang ada di dalam game itu. Misalnya ada game rank prajurit misalnya ya, ada rank lepnan, ada rank general misalnya, atau macam-macam. Tergantung game yang kalian mainkan itu. Jadi terserah, bukan terserah ya, bagaimana tergantung dari gamenya itu ya. Nah kemudian nomor tiga, eh nomor empat, rank yang kamu punyai sekarang ini apa rank-nya? Nah apakah sekarang kamu misalnya rank, kalau permainan perang tentu rank-nya berdasarkan prajurit, general, dan segala macamnya, ada lepnan dan segala macamnya. Nah yang kamu punya itu sekarang rank-nya apa? Yang nomor lima, nah bagaimana apa yang kamu lakukan untuk mencapai rank yang kamu dapatkan sekarang? Mungkin misalnya bermain tiap minggu misalnya, rajin bermain tiap minggu atau kamu melatih-berlatih tiap hari atau gimana, terserah. Itu tergantung dari pengalaman kamu sendiri. Nah kemudian yang nomor enam, yang terakhir, apa strategi-strategi yang dibutuhkan untuk bisa kamu memenangkan game tersebut? Ya kalau game-nya perang tentu syuting seperti apa ya, ya macam-macam ya, saya kurang paham juga. Ada permainan strategi, ada permainan tembak langsung, ada macam-macam, ada yang bangun kota dulu, ya itu tergantung dari jenis permainannya. Nah yang kamu mainkan, game yang kamu mainkan itu apa strategi yang kamu lakukan sehingga kamu bisa mencapai rank yang kamu sekarang, kamu raih sekarang ini. Nah itu dia yang harus kamu jelaskan untuk bagian pengayaan ini. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya. Kalau seandainya masih ragu silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.